Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Samsi Channel semoga bapak ibu semua dalam keadaan sehat ya amin baiklah bapak ibu pada kesempatan kali ini kita akan sharing kembali terkait pengelolaan bos ya kita akan menuju ke portal bos karena banyak sekali pertanyaan dari rekan-rekan sekalian terkait data di portal bos yang kita akan sharing bagaimana sih sebenarnya tapi jangan lupa bapak ibu yang belum subscribe dan saja saya silahkan di subscribe dulu ya berkali-kali yang tombol subscribe-nya masih merah silahkan di tekan bapak ibu tekan juga loncengnya di like juga bapak ibu tekan jempolnya dan silahkan bagikan video ini juga rekan-rekan kita semoga bermanfaat terima kasih bapak ibu kita langsung saja akan login ke portal bos bapak ibu kita login seperti biasa ya dengan akun madrasa masing-masing yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan kita sekalian adalah terkait di menu ini ya post reguler kemudian di data LPG bapak ibu kemudian di tahap 2 ya di tahap 2 kemarin barangkali ada yang sudah 100% mengerjakannya kenapa di sini kembali tidak 100% ya masih ada jumlah dana atau yang harus dikembalikan kita juga bisa lihat detailnya ya bapak ibu di sini ada jumlah dana yang digunakan kemudian jumlah sisa dana ya eh di sini ada jumlah dana yang harus dikembalikan diisi di akhir tahun anggaran 2021 maksimal tanggal 10 Januari nah ini bapak ibu sekalian ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan apakah dana ini harus dikembalikan perlu dibahami bapak ibu bahwa nah kemarin ketika persyaratan bos di portal bos ini bahwa untuk pentahiran dana bos tahap 1 2022 syaratnya adalah LPG bos sudah diselesaikan sampai bulan November ya jadi sejak Juli sampai November sedangkan untuk bulan LPG bulan Desember akan dilaporkan kemudian yaitu untuk syarat pencairan di tahap 2 jadi jika di portal bos Bapak Ibu sekarang 100% nya menjadi berubah tidak 100% lagi ini adalah by system ya Bapak Ibu sekalian bahwa di portal bos ini set untuk setiap madrasah yang akan terinput di sini datanya adalah untuk penggunaan dana dari Juli sampai November jadi intinya tidak perlu khawatir maksudnya jika dana ini yang sisa di sini Bapak Ibu sudah menggunakan di bulan Desember maksudnya sudah habis di bulan Desember artinya Bapak Ibu tidak perlu mengembalikan atau tidak perlu menindaklanjuti di menu ini ya di upload ini jadi intinya memang kondisinya memang diset seperti ini jadi data yang sisanya ini jika memang benar-benar sudah habis di bulan atau di tahun lalu ya di bulan Desember maka tidak perlu mengembalikan kecuali jika Bapak Ibu memang ini adalah benar-benar ada sisa yang tidak tidak digunakan atau tidak habis di bulan Desember jadi Bapak Ibu yang sudah LPG selesai sampai bulan Desember dan nanya sudah habis otomatis tidak perlu memikirkan angka ini ya dan yang sudah RKM juga otomatis yang penting di portal RKM nya realisasi di bulan Desembernya sudah dikerjakan dan sudah nol dan nanya otomatis angka ini tidak perlu dikerjakan ini akan kita tarik nanti ketika syarat untuk pencairan di tahap dua jadi demikian Bapak Ibu sharing kita kali ini semoga bermanfaat ya Bapak Ibu kira tidak nanti tidak ada pertanyaan lagi terkait portal Bos ini terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa subscribe Bapak Ibu kita ketemu lagi di video selanjutnya semoga bermanfaat semoga Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat Amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh